Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Tantriani Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Dayak Polot Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Jejak Dedari, karya dari penulis Erwin Arnada Buku ini berisi 320 halaman Diterbitkan oleh penerbit Gages Media pada tahun 2016 Buku ini bisa kalian temukan di toko-toko buku terdekat dengan harga Rp77.000 Alasan saya memilih buku Jejak Dedari ini Karena ketika saya membaca sinopsis yang di belakangnya Saya sangat tertarik Karena buku ini menceritakan tentang kepercayaan dan adat istiadat suatu masyarakat tertentu Yang dalam buku ini yaitu Masyarakat di sebuah desa di cerita Jejak Dedari Bermula ketika desa Beskala, sebuah desa di daerah Bali Yang semula adalah desa yang sangat subur dan makmur Mendapat hukuman dari Bateri Durga karena masyarakatnya mulai mengalaikan kewajiban mereka beribadah kepada dewa yang mereka percaya Desa Beskala Timur mengalami kekeringan yang sangat panjang Yang mengakibatkan masyarakatnya kelaparan dan juga matinya hewan-hewan peliharaan dan tumbuhan di lingkungan sekitar mereka Karena minimnya sumber makanan Lama-kelamaan masyarakat pun satu persatu mulai kehilangan nyawanya Selain itu, wabah penyakit yang cukup mengerikan juga menimpa masyarakat Beskala Timur Hal ini didengar oleh masyarakat Beskala Barat Sehingga masyarakat Beskala Barat mengalami kengerian yang cukup menakuti hari-hari mereka Masyarakat desa Beskala Barat memutuskan untuk meninggalkan desa mereka Meskipun saudara-saudara mereka di Beskala Timur Menjerit dan memohon supaya saudara-saudara mereka tidak meninggalkan desa dan menolong mereka di Beskala Timur Masyarakat desa Beskala Barat abai terhadap permohonan saudara-saudaranya di Beskala Timur Sehingga masyarakat Beskala Timur menaruh kekecewaan dan amarah yang sangat besar terhadap masyarakat desa Beskala Barat Di saat-saat terakhirnya, masyarakat desa Beskala Timur mengucap sumpah bahwa masyarakat Beskala Barat yang saat itu meninggalkan mereka Nantinya akan mengalami hal-hal yang mereka rasakan saat ini Mereka memohon kepada dewa agar keturunan masyarakat desa Beskala Barat di masa depan tidak akan bisa mendengar dan tidak akan bisa berbicara Seperti masyarakat desa Beskala Barat yang saat itu meninggalkan mereka tanpa mau mendengar dan tanpa mau berbicara Ketika wabah sudah meredah, masyarakat desa Beskala Barat memutuskan untuk kembali ke tanah leluhur mereka dan memulai hidup baru Disinilah awal mula kutukan yang menimpa desa Beskala terjadi Para ibu yang melahirkan, mereka melahirkan bayi-bayi yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara Sumpah yang diucapkan masyarakat desa Beskala Timur di sisa-sisa hidup mereka Betul-betul terjadi dan menimpa keturunan dari masyarakat desa Beskala Barat Kutukan tersebut bahkan masih berlaku setelah ratusan tahun lamanya Rare, tokoh utama dalam buku ini adalah bagian dari kisah itu Rare terlahir tidak dapat berbicara dan tidak dapat mendengar Hal ini menjadi sumber penderitaannya sejak kecil Rare bahkan menjadi anak yang tidak diinginkan oleh ayahnya meskipun ibu dan bibinya sangat menyayangi Rare Ketika beranjak remaja, Rare bahkan berkali-kali berusaha dilecehkan oleh ayahnya Ayahnya tidak pernah menganggap bahwa Rare adalah anaknya, sehingga ayahnya dapat melakukan hal tersebut Suatu ketika, percobaan pelecehan ayahnya terhadap Rare ini diketahui oleh warga Warga yang tidak terima pun melaporkan kepada ketua desa Ayah Rare diadili dan diputuskan dihukum untuk keluar dari desa Setelah kejadian ini pun, tetap Rare yang disalahkan karena Rare dianggap pembawa sial Sehingga ayahnya sampai dihukum dikeluarkan dari desa Tidak sampai di situ saja, ketika SD pun, Rare dituduh meracuni teman-temannya Teman-teman Rare meminum air dari sebuah kendi Yang efeknya setelah meminum air itu, mulut teman-temannya itu menjadi gatal-gatal dan bengkak Rare dituduh meracuni air di dalam kendi tersebut oleh seorang temannya Yang menganggap Rare adalah saingannya Namun, karena temannya ini adalah anak dari salah satu orang yang berpengaruh di desa tersebut Kepala sekolah pun akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Rare dari sekolah Terus-menerus mendapatkan perlakuan yang sebenarnya membuat Rare sedih dan sempat putus asa Namun, seserca harapan kembali muncul dalam diri Rare ketika dia menyadari ketertarikannya pada menari Awalnya, karena Rare sudah tidak bersekolah, ibunya pun mengajak Rare ke sanggar menari tempat ibunya biasa bekerja Di sana, Rare melihat penari-penari yang menurutnya menarikan gerakan yang sangat indah Rare ingin bisa menarikan sebuah tarian yang sangat sakral bernama Tarian Sang Hyang Dedari Konon, tarian Sang Hyang Dedari ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu Orang-orang istimewa yang dipilih dan diberikan anugerah langsung oleh dewa dalam kepercayaan mereka Perjalanan Rare untuk bisa menarikan Tarian Sang Hyang Dedari ini sangat berluku Apalagi, Rare lahir di hari yang dianggap buruk bagi kepercayaan masyarakat desa beskala Tarian Sang Hyang Dedari ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang istimewa yang memiliki jiwa yang miring dan hati yang suci Sehingga Rare yang dari kecil dianggap sebagai pembawa sial dan juga lahir di hari yang buruk Harus menjalani pelukat atau ruatan untuk membersihkan jiwanya Rare Ketika akan dilukat, hal-hal sulit pun kembali menimpa Rare Desa beskala waktu itu kembali di landa musibah yaitu matinya hewan-hewan peliharaan Hal ini dianggap masyarakat mirip dengan kejadian beberapa ratus tahun lalu Yang menjadi awal mulai dari kebutuhan terhadap desa beskala Rare dan keluarganya kembali disalahkan Sehingga prosesi ruatan pun harus dipercepat untuk segera dilaksanakan Berbagai pengorbanan ibunya lakukan agar bisa dilaksanakan prosesi lukat atau ruatan untuk Rare Bahkan setelah selesai dilakukan pelukatan pun masyarakat masih memandang Rare dengan sebelah mata Mereka menganggap Rare tidak akan bisa menarikan tarian sang yang dendari Karena Rare tidak akan mendapatkan anugerah itu dari dewa Sikap skeptis masyarakat pun akhirnya terpatahkan Ketika suatu peran Rare ternyata mendapatkan anugerah tersebut Dengan didatangi oleh dendari yang bercaya Yang dipercaya bahwa beda-beda tersebut adalah jiwanya dari tarian sang yang dendari ini Keesokan harinya diadakanlah pertunjukan tari untuk Rare bisa membawakan tarian sang yang dendari ini Ternyata Rare bisa membawakan tarian ini dengan sangat baik Sehingga mulai saat itu Rare tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat Rare dipercaya sebagai anak yang istimewa karena dia bisa membawakan tarian suci ini Tarian ini dipercaya akan membawa kebaikan untuk masyarakat Dan yang dari cerita jejak beda ini yaitu bahwa kita harus hidup dengan hati yang baik Jika kita hidup dengan hati yang baik maka kebahagiaan pun akan kita dapatkan Kita harus percaya bahwa perbuatan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini akan kembali kepada kita Jika kita melakukan hal-hal yang baik maka kebaikan pun akan kembali kepada kita Begitu juga jika kita melakukan hal-hal yang buruk maka keburukan pun akan kembali Selanjutnya buku jejak beda ini menurut saya buku ini syarat akan pesan moral Dan juga buku ini menceritakan secara detail tentang adat istiadat suatu kepercayaan Namun kekurangan dari buku ini menurut saya buku ini memiliki alur yang agak terlalu lambat Sehingga di awal-awal pembaca akan cukup bosan karena kehidupan tokohnya diceritakan sedikit berkele-kele Dan ada beberapa detail yang menurut saya tidak perlu diadakan di dalam ceritanya Sekian review buku jejak beda ini dari saya Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh